hai 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 hari ini ngapain ya Aduh musuh-musuh hai 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 yaudah sini aku sapuin nih kan besokin yang bener dong yakunya nih aku tuh begini yang bener nih Hai buku sama anak-anak buk kenapa sebuah ayo kita selamat siang selamat datang di obat eksmenu ada yang bisa saya bantu ini saya mau rebus obat dari dokter baik saya terima resepnya ya Bu jadi resepnya itu dari dokter Agustina Syamsia ya Bu ya baik untuk resepnya tertanggal pada 11 Juli 2021 berarti pada hari ini ya Bu iya Oke Bu resepnya ini untuk siapa ya Bu ini untuk anak saya mbak Oke Bu kalau gitu saya saya akan cek ketersediaan obatnya terlebih dahulu mungkin ibu sama anak ibu bisa duduk terlebih lebih dahulu ya Bu baik terima kasih mbak atas nama anak sindi ya mbak itu atas nama anak saya baik ibu untuk resep atas nama anak sindi ini obatnya ada di apotek kami yaitu sindicor dengan harga 300.000 apakah ibu mau memudulinya Oh boleh mbak akan saya bayar mohon maaf ibu Apakah sebelumnya anak ibu pernah menerima obat inhaler sebelumnya Oh kebetulan anak saya belum pernah mbak dapet obatnya seperti itu baik ibu untuk obat yang ini ada cara khususnya untuk cara penggunaannya Apakah saya boleh meminta waktu ibu untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan obat ini waduh mama yang mbak soalnya saya takut anak saya ini kamu lagi mungkin 5-10 menit ya Bu karena saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ini supaya anak ibu mendapatkan manfaat dari obat ini Oh ya udah demang apa lagi yang biar anak saya cepet sebuh juga makasih mbak baik Bu kalau gitu ibu bisa membayar obatnya terlebih dahulu ke pasir lalu setelahnya ibu bisa masuk ke ruangan konseling bersama saya bu Hai silahkan hidup Bu Hai perkenalkan saya apotekar akselnya Teresa yang bertugas pada hari ini dan juga akan memberikan konseling kepada ibu kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa dengan ibu paras mbak baik ibu sebelumnya saya akan bertanya-tanya sedikit tapi ibu tidak perlu khawatir karena saya akan menjaga kerasian ibu apakah betul resepnya untuk anak sindi yaitu anak ibu iya anak saya sendiri untuk umurnya 12 tahun ya Bu iya mbak untuk berat badannya anak ibu berapa kilo ya Bu 35 kg mbak ibu dan anak ibu tinggal di mana ya tinggal di jalan kopi mbak ibu ini untuk resepnya dari dokter Agustina Syamsia ya Bu iya betul mbak dari dokter resepnya sebelumnya Apakah dokter Agustina sudah memberi tahu bagaimana cara menggunakan obat ini Bu dokternya saya cuma bilang cepat sembuh aja sih mbak dan saya juga baru tahu kalau misalkan ada obatnya ada penggunaan khususnya kalau boleh tahu anak ibu sesek nafasnya karena apa ya Bu jadi tadi pagi anak saya saya nyuruh-suruh nyapu terus tiba-tiba dia sesek gitu dan langsung saya bawa ke rumah sakit memang anak saya punya riwayat asma tapi tidak pernah kambung lagi jadi saya pikir sudah sembuh dan saya pun tidak pernah kontrol ke dokter lagi mbak baik ibu disini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan obatnya mungkin anak ibu juga bisa ikut mendengarkan supaya bisa langsung menggunakan obatnya ya Bu baik ibu saya akan izinkan saya untuk membuka kemasannya terlebih dahulu ya Bu ya ini masih disegel saya akan buka diripada ibu baik Bu ini adalah inhaler yang berbentuk tabung yang fungsinya untuk melegakan seluruh pernafasan ya Bu nah untuk membukanya yang pertama kita memposisikan tangan kita yaitu tangan kiri kita pada tutup dan juga pada tangan kanannya dibawahnya seperti ini nah kalau sudah kita langsung buka saja kita putar sampai terbuka setelah kita setelah terbuka kita lihat dulu di dalamnya untuk mecek expired date nya dan juga dosisnya disini terlihat ya Bu untuk dosisnya ada 120 berarti untuk pemakaian itu 120 kali apabila anak ibu memakainya satu kali maka dosis ini akan berkurang secara otomatis ya Bu baik Bu untuk penggunaannya biasanya penggunaan ini untuk satu bulan sehari dua kali ya Bu baik Bu apabila segelnya sudah terbuka kita dapat putar ke kanan sekali lalu ke kiri sehingga terdengar klik maka inhaler ini sudah siap digunakan langkah pertama yang harus anak ibu lakukan adalah mencisi tangan terlebih dahulu ya Bu hingga tangannya menjadi bersih lalu kemudian alatnya kan sudah siap pakai Bu karena tadi kita sudah putar nah langkah selanjutnya yaitu mengembuskan nafas hingga habis setelah mengembuskan nafas ibu bisa menempelkan alatnya diantara dua bibir lalu anak ibu menarik nafas sekuat-kuatnya lalu ditahan hingga 10 detik apabila sudah 10 detik mungkin bisa dihempuskan perlahan-lahan melalui hidung ya Bu baik mungkin akan saya contohkan ya Bu untuk pemakaiannya disarankan untuk melakukan sekali lagi atau dua kali penghirupan lagi supaya supaya obat-obatnya masuk ke dalam paru-paru secara merata ya Bu baik jadi ibu setelah menggunakan ibu mungkin bisa lap dulu alatnya lalu ibu bisa tutup kemudian jangan lupa anak ibu untuk disuruh kumur-kumur ya Bu kenapa harus kumur-kumur ya Mbak untuk mencegah terjadinya saryawan ya Bu untuk penyimpanannya ibu bisa menyimpan di tempat yang kering ya Bu kebetulan di rumah adanya kotak biasa tapi isinya obat-obatan boleh gak disipun disana ya Mbak boleh Bu ibu bisa menyimpannya dimana saja asal terhindar dari panas ya Bu dan juga tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas nah baik kira-kira ibu ada yang ingin ditanyakan lagi enggak oh gitu ya Mbak udah cukup Mbak baik ibu kalau bisa saya ingin anak ibu untuk menjelaskan ulang bagaimana cara penggunaannya agar anak ibu paham akan penggunaannya oh jadi gini Mbak kan awalnya saya buka dulu terus saya putar kanan ke kiri sampai ada bunyi klik lalu ini akan siap digunakan terus saya akan mengembuskan nafas terus ini akan saya pakai sambil naik nafas dan saya akan tahan selama 10 detik setelah itu saya akan mengembuskan nafas secara perlahan-lahan baik Bu kalau tidak ada yang ingin ditanyakan mungkin ini ada brosur ya Bu apabila ibu lupa bagaimana cara penggunaan inhalernya ibu bisa baca di sini untuk tata caranya dan juga kalau misalnya ada apa-apa atau ibu masih bingung ini ada kartu namasanya ya Bu ya ibu bisa telepon atau melalui WA saja ya Bu terima kasih Ibu semoga anaknya luka sembuh ya Bu terima kasih Ibu 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 terima kasih Ibu